Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bisnisnya selalu bertumbuh Saya doakan ya Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial bagaimana cara mengatasi Facebook Marketplace yang terblokir Banyak sekali yang menanyakan ke saya Ditonton ya Wah, mas Kok saya tidak bisa posting di Facebook Marketplace ya? Wah, mas kok tiba-tiba Facebook Marketplace saya terblokir ya? Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya menanyakan seputar Facebook Marketplace mereka yang terblokir Pertanyaannya, bisakah Facebook Marketplace yang terblokir itu dibuka kembali? Terus kalau bisa, bagaimana sih caranya? Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini saya ucapkan selamat datang di channel Satu Asa untuk Indonesia Channel ini berisikan tentang tip bisnis, tutorial bisnis maupun inspirasi bisnis yang pastinya konten-kontennya akan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis Jadi, kalau teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini Bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang Baik, kita lanjutkan Nah, sebelum kita bicara tentang bagaimana cara membuka blokir dari marketplace Tadi kan ada pertanyaan Bisa nggak ya Facebook marketplace yang terblokir itu dibuka kembali? Jawabannya adalah bisa Namun sebelum kita ke bagaimana cara mengatasi atau membuka blokiran dari Facebook marketplace Kita kenali dulu deh Kita kenali Kenapa sih Kok bisa Facebook marketplace kita itu terblokir? Jadi, ada beberapa penyebab teman-teman yang harus teman-teman hati-hati dan perhatikan ketika teman-teman main di Facebook marketplace Apa saja itu? Yang pertama adalah Coba dicek gambar yang kita gunakan untuk postingan di Facebook marketplace dan grup jualan Nah, ini sebetulnya grup jualan dan Facebook marketplace ini dua-duanya nggak bisa terpisah ya teman-teman saling berkaitan Coba dicek postingan di Facebook marketplace maupun di grup jualan Itu fotonya atau gambar yang teman-teman upload sama nggak dengan postingan-postingan sebelumnya? Jika gambarnya itu selalu itu-itu saja ya siap-siap teman-teman siap-siap teman-teman itu terblokir Terus yang kedua Selain gambar Coba dicek juga caption dan judul postingan teman-teman baik itu di Facebook marketplace maupun di grup jualan ya Coba dicek Kalau teman-teman hanya menggunakan judul jualan maupun deskripsinya yang itu-itu saja nggak pernah diganti nggak pernah dimodifikasi juga siap-siap untuk di blokir Terus berikutnya Coba dicek juga foto atau gambar yang teman-teman gunakan kualitasnya itu bagaimana Jangan sampai nih foto atau gambar yang kita gunakan itu kualitasnya rendah ngeblur kayak gitu Itu juga potensial untuk di blokir Facebook marketplace-nya Nah, ini yang juga penting Hati-hati teman-teman jika menjual produk-produk yang itu adalah produk dengan brand terkenal Produk dengan brand terkenal ini jika teman-teman posting di Facebook marketplace dan brandnya atau mereknya tidak teman-teman tutup itu artinya melanggar salah satu kebijakan iklan dari Facebook itu sendiri Kalau itu teman-teman melakukan berulang kali siap-siap akun Facebook marketplace teman-teman juga terblokir rewel ya Ya, memang cukup rewel Facebook platform ini baik itu Facebook marketplace Instagram maupun di ad-nya Ya, kalau pribadi saya yang memang di Facebook memang seperti itu kondisinya kecenderungannya lebih rewel dikit-dikit ditegur dikit-dikit tidak diterima dikit-dikit blokir Nah, teman-teman agar lebih tahu tentang kebijakan beriklan di Facebook teman-teman perlu mempelajari yang namanya kebijakan beriklan di sana Sebetulnya saya sudah membuat videonya secara global teman-teman bisa menonton di link yang ada di atas ini Terus, ada satu lagi yang juga membuat Facebook marketplace itu bisa terblokir yaitu teman-teman sering melakukan posting baik itu di Facebook marketplace maupun di grup jualan Maksudnya seperti ini Misalnya, teman-teman ingin jualannya cepat laku terus teman-teman melakukan posting yang bertubi-tubi postingannya sama ataupun postingannya berbeda bertubi-tubi ke berbagai grup jualan dan juga di marketplace misalnya sehari misalnya di satu grup teman-teman memposting 5 jualan dan juga di marketplace juga sama ya teman-teman misalnya sehari melakukan 5 kali posting jualan nah, ketika sudah seperti itu maka si Facebook sendiri akan mengindikasikan bahwasannya teman-teman itu melakukan spamming kalau sudah seperti itu ya siap-siap Facebook marketplace-nya diblokir artinya teman-teman dia upayakan tidak melakukan spamming hindari itu kalau mau posting sewajarnya saja di marketplace Facebook ya sehari cukup 1, 2, atau 3 jangan melakukan hal yang bertubi-tubi sehingga membuat si Facebook ini kecenderungannya membaca kita sebagai spamming nah, ketika teman-teman melakukan beberapa hal tadi itu berulang kali melakukan postingan foto yang sama judul jualan sama captionnya juga sama terus foto yang dipakai itu tidak bagus terus ditambah lagi gambar yang dipakai mengandung merek-merek terkenal dan juga sering melakukan posting di berbagai grup jualan ataupun di Facebook marketplace itu sendiri ya siap-siap teman-teman akan kena yang namanya blokir so, pertanyaannya bagaimana mas cara membuka akun Facebook marketplace yang sudah diblokir caranya adalah yang pertama teman-teman langsung mengontak pihak Facebook caranya dengan melaporkan apa yang teman-teman alami cara melaporkannya gimana silahkan teman-teman buka handphone-nya teman-teman nah silahkan buka aplikasi Facebook-nya teman-teman jika teman-teman itu sudah pasti terblokir ya teman-teman langsung saja masuk ke yang tanda strip 3 di pojok kanan itu terus cari yang namanya help dan support atau bantuan dan dukungan kalau bahasa indonesianya terus habis itu report problem atau laporkan masalah kalau itu versinya indonesia teman-teman habis itu klik something is not working atau sesuatu tidak berjalan atau bermasalah kalau bahasa indonesianya nah habis itu cari apa sih yang bermasalah disini sebetulnya kita bisa melaporkan berbagai macam masalah terkait dengan facebook ya teman-teman cuma kalau kita bermasalah dengan facebook marketplace yang terblokir tadi ya cari yang akan kita laporkan adalah si facebook marketplace nah ini dia marketplace nah kita klik nah disinilah teman-teman bisa menjelaskan sebetulnya apa sih kondisi yang sedang teman-teman alami dan juga kalau menjelaskan disini ya upayakan dengan kalimat atau kata yang formal yang ya kayak teman-teman mengontak sebuah instansi lah jadi upayakan pakai kalimat-kalimat yang formal sopan terus juga ya jangan bertele-tele jadi 7 poin saja apa sih yang sedang teman-teman alami terus juga teman-teman jangan lupa lampirkan foto dari facebook marketplace teman-teman yang terblokir caranya klik yang roll kamera itu nah disana kita bisa nyari gambar mana sih yang akan kita kirimkan sebagai lampiran laporan itu ketika sudah silahkan klik yang namanya tombol send nah maka laporan kita akan terkirim ke pihak facebooknya tinggal kita tunggu saja si facebook akan merespon biasanya sekitar 1-3 hari kita tunggu saja nih kita tunggu saja dalam waktu itu laporan facebook marketplace yang terblokir tadi diterima atau tidak peluangnya untuk diterima gimana ya besar juga sebetulnya kalau teman-teman memang tidak melakukan kesalahan yang terlalu fatal saya pikir si pihak facebook akan membuka kembali si facebook marketplace dari teman-teman selain melaporkan masalah ke pusat bantuan dari facebook ya teman-teman ada satu lagi yang bisa teman-teman kerjakan ketika teman-teman facebook marketplace terblokir coba di chat postingan-postingan sebelumnya terutama di grup jual beli coba deh teman-teman kalau sebelumnya melakukan semacam spamming di beberapa grup jual beli teman-teman cek di grup-grup tersebut dan postingan teman-teman upayakan untuk dihapus mungkin salah satu akibatnya adalah memang postingan kita yang ada di grup-grup tersebut hapus saja postingan tersebut nah jika sudah melakukan dua hal tadi melaporkan dan juga menghapus beberapa postingan di grup jual beli jika akun facebook marketplace teman-teman tetap saja tidak dibuka sama pihak facebook itu artinya kemungkinan besar facebook marketplace teman-teman itu di blokir secara permanen nah ketika sudah seperti itu maka satu-satunya cara atau jalan agar teman-teman bisa mendapatkan akses ke facebook marketplace lagi adalah dengan cara membuat akun baru buatlah akun baru untuk tujuan mengakses facebook marketplace ya gak ada cara lain karena memang akun yang lama yang teman-teman gunakan untuk mengakses ke facebook marketplace sudah terblokir kalau itu permanen memang tidak akan bisa dibuka dalam jangka waktu yang kemungkinan lama ya mungkin bisa dibuka lagi tapi setelah sekian waktu namun kemungkinan besarnya juga bisa jadi gak bisa dibuka juga jadi ya daripada menunggu lama gak pasti juga mendingan buat akun baru terus teman-teman manfaatkan si fitur facebook marketplace itu tadi cuma kalau akun baru itu ada beberapa ketentuan untuk mendapatkan si akses facebook marketplace saya sudah membuat videonya teman-teman bisa mengakses disini silahkan ditonton nah itu tadi teman-teman tutorial bagaimana cara mengatasi facebook marketplace yang terblokir semoga video ini bermanfaat silahkan teman-teman tinggalkan komentar di bawah sini teman-teman bisa mengajukan usulan atau pertanyaan seputar bisnis yang nantinya insya Allah jika memungkinkan akan kami bikinkan videonya akan kami jawab melalui video-video berikutnya bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk segera klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini agar lebih banyak orang lagi yang menerima manfaat dari channel ini saya Imam Shafi'i kita jumpa lagi di video-video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax